Saudara Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto di periksa KPK terkait kasus korupsi di Ditjen Perkereta Apian, Kementerian Perhubungan. Hasto mengaku dicecar 21 pertanyaan terkait hubungannya dengan para terdakwa kasus korupsi di Ditjen Perkereta Apian. Pada penyidik KPK, Hasto menjelaskan hubungannya dengan terdakwa kasus korupsi Ditjen Perkereta Apian, Harno Trimadi. Hasto menyebut dirinya tidak memiliki nomor kontak Harno. Namun, apakah pernah bertemu dengan Harno, Hasto mengatakan tidak ingat. Karena sebagai Sekjen PDIP, bertemu banyak orang. Hasto juga membantah ada aliran dana ke partai dari kasus korupsi tersebut. Sekitar 21 pertanyaan yang diberikan kepada saya tersebut berkaitan dengan apakah saya kenal baik dengan salah satu yang ditakkan tersangka, Saudara Harno. Dan saya berikan kekerangan bahwa saya tidak memiliki handphone yang bersangkutan, tidak pernah melakukan komunikasi secara intens. Kalau terkait dengan apakah bertemu atau tidak, ya saya kurang ingat karena sebagai Sekjen saya bertemu dengan begitu banyak orang.